Nasib Syahrir tak setragis Soekarno, sebab anak putri Siti Rabiah kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret tahun 1909 ini, bukan penguasa yang dipuja-puja. Di kamar Syahrir, foto-foto popi dan dua anak kecil memandang langit-langit. Foto-foto, seperti pada pameran, di seluruh meja tulis, kata rum. Anak Syahrir berumur 5 tahun dan 3 tahun. Jika aku tahu akan dipenjara lagi, aku takkan menikah. Batin Syahrir, ketika mendekam di tahanan militer Madiun. Syahrir tak bosan memandangi foto istri dan anaknya. Mencium mereka tak kena waktu. Akhir tahun 1962, popi di Jakarta panik. Tekanan darah suaminya meninggi. Apakah Syahrir memandang lara? Atau tak sepenuhnya mendapatkan perawatan medis? Badan Syahrir perlahan lumpur. Stroke akut membuatnya tak bisa bicara. Berstatus tahanan politik. Pertengahan tahun 1965, ia terbang ke Zurich untuk penyembuhan. Di Negeri Jauh, 9 April tahun 1966, ketika usianya melewati 57 tahun, Syahrir menutup mata. Alangkah berubahnya, beberapa hari yang lalu tahanan, dan kini pahlawan, ucap popi pilu. Keterlibatan Soekarno sangatlah jelas. Beberapa waktu yang lalu Syahrir mengadakan komplotan untuk menumbangkanku dan merebut pemerintahan. Syahrir sekarang berada dalam tahanan. Aku tidak dendam. Aku menyadari. Ini adalah pertarungan hebat antara dua pihak yang bertentangan, di mana aku terlibat. Soekarno membela diri. Tuduhan kepada Syahrir dan kawan-kawan tak pernah terbukti. Tanpa pernah mengetahui duduk perkara, negeri ini mengantar kepergian Syahrir. Terima kasih telah menonton!